Baiklah teman-teman sekalian, di video sebelumnya kita sudah menampilkan file pdf seperti ini. Namun, jika user mengklik tombol ini, akan muncul lagi tulubarnya seperti ini. Jadi, di video ini bagaimana kira-kira supaya ketika user mengklik itu kembali lagi ke tampilan seperti ini kembali ya. Seperti ini kembali, jadi tulubarnya hilang lagi ya. Nah, jadi di sini ada, kita pakai dua trick. Kita bisa pakai yang ini, when pick load, ya, kita cari di sini. Kita pakai conditional key, dengan logic tidak sama dengan, kemudian url-nya, dan ini saya duplicate, ini dia. Jadi, ketika webview di load, di, gitu ya, fake load, di cek dulu apakah url-nya tidak sama dengan yang ini. Jika tidak sama, maka kembalikan lagi ke preview ini. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kita coba, ini dia. Jadi, kita coba refresh dulu. Oke, saya klik, saya klik tampilkan pdf. Nah, nanti saya klik, tekan ini, tombol yang seperti ini. Nah, dia akan kembali lagi ke tampilan preview. Nah, itu trik yang pertama ya. Kita pakai trik yang berikutnya, yaitu, ini kita hapuskan saja. Ini kita biarkan saja seperti itu. Kita pakai, kembali ke tampilan desain, kita pakai timer. Kita pakai clock. Kita buat saja di sini intervalnya seribu. Jadi, clock timer. Nah, di sini yang tadi kita masukkan lagi di sini, tapi url-nya ini kita buang. Oke, ini kita cabut dulu karena, langsung bekerja semua ya. Kita cari webview. Webview.guren.url ya. Jadi, nanti akan deteksi apakah webview.url-nya itu tidak sama dengan ini. Jika tidak sama, maka akan kembali ke tampilan preview ini. Nah, setelah itu, kita masukkan ke dalam clock ini. Jadi, seperti inilah kira-kira. Sekarang kita ke tampilan komponennya. Oke, saya klik dulu tampilkan PDF. Oke, kemudian saya klik yang ini. Nah, di langsung kembali lagi ke tampilan preview ya. Nah, seperti itulah trik untuk mensiasati agar tombol ini tidak diklik oleh user dan kembali lagi ke tampilan seperti ini. Kita jumpa di dalam waktu selanjutnya.